Kejap, kalau disini tuh gak ada guys Di Malaysia berbeda ini guys Memang ya, memang Memang keren Ini sebuah hal yang Biasa mungkin di Malaysia Tapi tidak biasa di Indonesia gitu ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya raban, amin Alright guys, kali ini kita akan reaksi Sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Dan saya shock mendengarkan ini Ataupun melihat ini ya guys ya Kenapa gitu kan Tiba-tiba teman-teman tuh ada yang request di IG gitu Cak, tolong react ini dong Banyak sekali ada 3 request-an disini ya guys ya Nah disini ada 8 case orang awam saman polis Jadi masyarakat awam bisa ya kan Menilang ataupun mendenda polisi gitu Kok bisa gitu ya guys ya Ini hal yang mustahil kayaknya Tapi ini berlaku di Malaysia gitu ya guys ya Nah tanpa berlama-lama saya penasaran sekali Jom kita simak bersama ya guys ya Video kali ini Dan jangan skip ya Supaya tidak salah faham Jadi nanti takutnya salah faham gitu ya Jadi jangan skip videonya Tonton sampai selesai guys Dari awal sampai akhir Okay Terima kasih Jom kita simak videonya guys Let's go 8 case orang awam Saman polis Malaysia Tugas polis untuk menjaga keselamatan orang awam Kalau tak ada polis dalam negara Kita sebagai orang awam mesti rasa tak selamat Dan polis pun mestilah kena ikut SOP Kalau tidak boleh dikenakan tindakan tak tak tertip Yang lagi teruk bukan je kena tindakan tak tertip Boleh juga polis ni kena saman dengan orang awam Dah lah kena saman kalah pula tu Apa kata video kali ini Kejap Kalau di sini tu gak ada guys ya Masyarakat ataupun orang awam Itu Menilang ataupun menyaman ya Mensaman polis gitu Yang ada kita terus menerusnya disaman Gitu ya guys ya Di Malaysia berbeda ini guys ya Memang ya Memang Memang keren kayaknya Ni kita senarai kan 8 case orang awam saman polis Nombor 8 Case ditampak polis sampai pekak Oh Mohd Faizu Ramli Buat repot polis terhadap salah seorang anggota PDRM Yang tampak muka dia Sampai telinga dia berdarah What Tapi repot dia tu tak dilayan Jadi Mohd Faizu pun ambil keputusan Untuk saman polis tu Dalam kes ni Mohd Faizu Menamakan 3 pihak Sebagai defendent Lanskopra Mohd Erman Ahmad Sebagai defendent pertama Ketua polis daerah tumpat Asisten komisional Zaharuddin Rosip Selaku defendent kedua Dan kerajaan Malaysia Sebagai defendent ketiga Yang bermain Kerajaan pun dia saman Wah Hakim dalam kes ni Mohd Rosli Mohd Nawi Arahkan ketiga-tiga defendent Bayar ganti rugi Sebanyak RM112,040 Kepada Mohd Faizu Membabitkan kos ganti rugi arm Atas kecederaan tu Sebanyak RM12,000 Ganti rugi teladan RM100,000 Dan ganti rugi khas Berjumlah RM40 Setelah hampir 4 tahun Menunggu kes ni Akhirnya Nasib Mohd Faizu Terbela Wow Nombor tujuh Dia tahan Semasa nak bagi ceramah Jadi memang betul-betul Gitu ya Guess ya Jadi memang betul-betul Gitu ya Guess ya Memang betul-betul Terjadi gitu Di Malaysia ini Ya Allah Bisa begitu ya Kan Wah Kalau di Indonesia Bisa gitu Enak banget ya Guess ya Kalau kita gitu kan Ya kan Tak tahu masalahnya Ya masalahnya Ya mungkin ada lah Beberapa kes-kes seperti itu Tapi kan memang Tidak ada di media gitu kan Kes ni melibatkan Presiden Persatuan Anak-anak Penrokefelda Kebangsaan masa tu Iaitu Mazlan Aliman Dalam kes ni Dia saman dua pihak Pihak PDRM Dan Kerajaan Malaysia Wah Dia saman PDRM Dan Kerajaan Sebab dia kena tangkap Dekat Felda Lembah Klau Pada tahun 2010 Pada 9 Mac 2010 Dalam pukul 3 petang Mazlan Dijemput Untuk beri ucapan Kepada peneroka Di rumah peneroka Hamidun Yob Isa Masa tengah nak berdialog tu Dia dikepung oleh 30 orang Polis bantuan Felda What? Bila dia rasa Dirinya sedang terananya Dia pun buat report polis Rupa-rupanya Pengurus Felda Tempat dia masuk tu pun Dah buat report polis juga Atas sebab Dia ni dikatakan Menceroboh kawasan Akhirnya Mazlan ditahan Dimasukkan ke dalam Lokap dan denaman 4 hari Di bawah Seksyen 441 Kanun Keseksaan Atas dawaan Melakukan Pencerobohan Kok Wanroh ini Yang menjadi Peguang Mazlan kata Mazlan tak bersalah Sebab dia berdialog Dengan kebenaran Tuan Rumah Yaitu Hamidun Sebagai warga negara Mazlan bebas Bergerak ke mana saja Kerana itu hak asasinya Betul Jadi dalam kes ni Polis tersalah tangkap Dan salah tahan Selama 2 hari Serta dilayan Seperti penjenayah Kata Wan Rohimi Peguang Mazlan Akhirnya pihak polis Dan kerajaan Kena bayar ganti rugi Akibat polis salah tahan Sebanyak 300 ribu ringgit Banki rugi taladhan 50 ribu ringgit Serta kos mahkamah 20 ribu ringgit Jumlah keseluruhan 370 ribu ringgit Nombor 6 Kes polis kena saman Dengan orang awam Adalah 5 peguam Saman polis Kes ni pasal 5 orang peguam Saman polis Dalam kes ni 4 peguam wanita Memfalkan saman Dan menamakan Constable Fauziah Mustafa Inspektor Azlina Nurzali Constable Norbarkis Makzin Ketua polis daerah Bredfield masa tu SCP Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid Jud Ketua polis negara Dan kerajaan Malaysia Masa tu sebagai defendant Kes ni terjadi Masa 7 Mei 2009 Bila kelima-lima Peguam ni Nak jumpa Anak guam diorang Yang didakwa Di bawah Akta Hasutan Tapi diorang telah Dihalang Daripada jumpa Anak guam diorang tu Masa tu pihak polis Cuba leraikan diorang Siap bawa Pembesar suara lagi Akibatnya Diorang telah dibawa Menaiki kereta Ke balai polis Traverse Dan dibebaskan Dengan jaminan polis Disebabkan perkara ni Diorang pun Saman polis Sebab yakin Diorang tak bersalah Guam-guam tu mendakwa Dihalang memasuki Kawasan IPD Untuk bertemu Anak guam masing-masing Atas alasan Anak guam diorang Dah tanda tangan Satu borang Bagi melepaskan Hak mereka Untuk bertemu Peguam Kesemua peguam tu Mendakwa Anak guam diorang Ketika dihubungi Melalui telefon bimbit Menafikan Tanda tangan Borang berkenaan Hakim Dalam kes ni Dato' John Lewis O'Hara Kata penahanan Kelima-lima Peguam tu Adalah penahanan Yang salah Dan menafikan Hak perlembagaan Iaitu akses Untuk diwakili Peguam Mahkamah Memerintahkan Mereka dibayar Ganti rugi am RM15,000 Ganti rugi teruk Dan teladan RM60,000 Setiap seorang Keseluruhan kos Untuk kelima-lima mereka Adalah RM375,000 Peguam Yang mewakili Diorang ni Adalah Arsivarasa Nomor lima Kes orang awam Saman polis Adalah kes Kartunis Zuna Apa Zuna Kartunis yang selalu Buat komik pasal politik Hasil karya dia ni Selalu kritik kerajaan Sehingga komik dia Dirampas Jadi Zuna Dan syarikatnya Sepakat efektif Sendirian Berhad Saman pegawai polis Dan kerajaan Pada 2011 Atas sebab Penahanan yang salah Zuna kata Rampasan lukisan kartunnya Di bawah akta hasutan Menyalahi Hak asasi Dan kebebasan bersuara Kartunis Akhirnya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Memerintahkan Kerajaan dan polis Membayar ganti rugi Sebanyak 18,000 ringgit Berdekartunis kontroversi Zulkifli Anwar Atau Zuna Kerana merampas buku Dan lukisan kartunnya 7 tahun lalu Satu persetujuan Dibuat Antara Zuna Dan defendant Dengan defendant Membayar 18,000 ringgit Kepadanya Sebagai sebahagian Daripada penyelesaian Kata Latifah Koya Peguam Yang mewakili Zuna Nombor 4 Ditembak Masa lari dari polis Kes ni Terjadi pada tahun 2009 Masa tu Seorang anggota polis Yang bernama Muhammad Bukhari Lepaskan tembakan Yang menyasarkan Tayar hadapan Kenderaan mangsa Yang cuba lari Dari sekatan jalan raya Tapi peluru tu Melantun Dan terkena bahagian rusuk Kiri Syahri Al-Azlan Sedangkan polis Tak boleh suka-suka hati Lepaskan tembakan Kecuali ianya Boleh mengancam Nyawa polis Mangsa tembak Syahri Al-Azlan Ahmad Kamil Falkan saman Sivil Kepada Lance Corporal Muhammad Bukhari Madnoh Lance Corporal Nazmi Basri Ketua polis Daerah Sya'alam Ketua polis negara Dan kerajaan Malaysia Sebagai respondent Dia falkan saman Sebab polis tu Punca dia cedera Ketua hakim Kes ni kata Ia adalah satu fakta Yang tak boleh Dipertikaikan Bahawa plantif Mengalami Kecenderaan Akibat dia tembak Oleh defendent Di bawah arahan Tentu polis negara Anggota polis Hanya boleh melepaskan tembakan Sekiranya Nyawanya terancam Bagaimanapun Dalam kes ni Tindakan defendent Melepaskan tembakan Adalah salah Kerana tiada bukti Menunjukkan nyawanya Dalam bahaya Kata Dato' Hanifah Farikullah Hakim Mahkamah Tinggi Mahkamah Tinggi Akhirnya putuskan Syahril Perlu dibayar Sebanyak 30 ribu ringgit Sebagai ganti rugi Kerosakan Dia yang masa tu Dah ada dua orang anak Bersyukur Sebab akhirnya Dia dapat pampasan Yang dah lama ditunggu Nombor tiga Kes balu tahanan Mati dalam lokap Oh Balu kepada Andar Mendren Tahanan yang mati Dalam lokap polis Pada tahun 2013 Memperolehi ganti rugi Berjumlah 440,200 Pada tahun 2019 Selepas menang dalam saman Terhadap PDRM Dan Kerajaan Malaysia Ini berikutan Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Ahmad Zaidi Ibrahim Yang membenarkan saman Dikemukakan Mary Maria Suzy Selaku plentif Terhadap 11 defendant Iaitu Inspektor S. Hari Krishnan Sarjan Jafri Jaafar Koperal Muhammad Nahar Abdul Rahman Dan Koperal Muhammad Haswadi Zamri Shaari Selaku defendant pertama Hingga keempat Defendant kelima hingga keelapan Ialah ketua polis negara Bekas ketua jabatan Sisatan Jenayah Kuala Lumpur Dato' Kuchin Wah Empat lagi pegawai tertinggi PDRM ketika itu Dato' Sri Muhammad Saleh Asisten Komisioner Yahya Abdul Rahman Senior Asisten Komisioner Khairi Ahrasah Dan Supertenden Glenn Attoni Siniapah Serta Kerajaan Malaysia Hakim Ahmad Zaidi Memerintahkan Kesemua defendant Membayar ganti rugi arm RM150,000 Untuk kesakitan dan penderitaan Dialami oleh Mendiang dan Mandarin Ganti rugi teladan RM100,000 Ganti rugi Untuk salah laku pegawai awam RM50,000 Ganti rugi Bagi kehilangan pendapatan RM126,000 Ganti rugi khas Berjumlah RM14,200 Untuk kesedihan Pengebumian Dan perbelanjaan lain Mary 32 tahun masa itu Memfailkan saman Pada 20 Mei 2016 Selepas mendakwa Defendent Dengan sengaja Melakukan serangan Serang sentuh Ke atas Dan Mandarin Semasa berada Dalam tahanan polis Sehingga menyebabkan Kematian Dalam penyataan Ketututan Wanita itu mendakwa Kematian suaminya Disebabkan keingkaran Tanggungjawab Statut Tori Mengikut seksyen 3 kurungan 3 Dan 20 akta polis 1967 Oleh defendent-defendent Mary berkata Suaminya mempunyai Pendapatan RM1,700 Dan kematian Mengejutnya Mengakibatkan Beliau mengalami Kehilangan Kerugian Penderitaan mental Dan duka yang melampau Nombor 2 Pengasas kosmetik Menang saman fitnah Seorang pengasas kosmetik Menang saman fitnah RM50,000 Ke atas 2 individu Termasuk seorang Anggota polis Pemangkat sarjan Di mahkamah Seksyen Nurul Huda Memfalkan saman Pada 21 Mac 2021 Menerusi Tertuan Mariana & Co Penyiaran Dan penerbitan status Oleh defendent Di laman sosial FB Defendent kedua tersebut Terdapat komen-komen Berunsur mengugut Wah ini bahaya juga Dan menghitung plaintiff Dengan nada yang keras Dan merujuk kepada plaintiff Sebagai perampas suami orang Sedangkan Perkara itu tak betul Perkara ini memalukan Dan dengan niat jahat Menjatuhkan maruah Serta Ini bisa menjadi contoh Buat teman-teman semua Yang di fitnah Langsung ajar Disaman ajar Mantap tu Reputasi plaintiff Nombor 1 Fahmi Reza Menang saman kerajaan Polis dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Di BKL Diperintahkan Membayar ganti rugi Kepada aktivis Occupy Dataran Fahmi Reza Kerana ditahan secara tidak sah Pada tahun 2012 Kita menang Akhirnya Kita menang Tulis Fahmi di akaun FB miliknya Fahmi turut menyiarkan Sepucut surat dari Peguam Kanan Persekutuan Habibah Nordin Yang memaklumkan Bahawa pihak DBKL dan polis Dikendaki Membayar pampasan Lebih 30 ribu ringgit Kepada Fahmi Fahmi Reza Ditahan pada 22 April 2012 Sewaktu pihak DBKL Cuba mengosongkan Dataran Merdeka Daripada aktivis Occupy Dataran Yang berkampung Di situ Mereka berkampung Di situ Sesulan daripada Demonstrasi Pada 14 April 2012 Bagi menuntut Pemansuhan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara PTPTN Dan pendidikan Percuma Jadi itulah 8 Kes orang awam Saman polis Malaysia Aku pendapat korang Tentang kes-kes Dalam senarai ini Alright guys Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Oh my god Oh my god Ternyata Masyarakat awam Ataupun Orang awam ini Bisa ya guys ya Saman kepada polis Mungkin di Indonesia Juga mungkin Sama seperti itu Karena Banyak undang-undangnya Sebenarnya Mungkin orang awam Tidak tahu Sedangkan di Malaysia Itu sudah berlaku Dan ada 8 kes ini Mungkin banyak kes-kes lain Yang tidak bisa Diungkapkan Ataupun belum terungkap Di sini ya guys ya Nah Kita coba baca komentar sedikit Orang yang bersalah Atau kerajaan itu Bayar guna duit siapa Mereka sendiri Atau rakyat Ah Ah Ya juga Entahlah Ya kan Awak rasa Polis zaman Sebelum merdeka Dengan polis zaman Sekarang berbeza Polis zaman Sebelum merdeka Mereka kuat Pada agama Dan semangat Juang Demi rakyat Untuk pertahankan Rakyat Jadi dijajah Sangat kuat Sekarang ni Polis zaman sekarang Ikut kepala sendiri Dan boleh dibeli Dengan gula-gula Kes murid tingkatan 5 Dilanggam Mati oleh Seorang pegawai polis Dan kes Ah Salah guna kuasa Penguat kuasa Dan disiplin Salah kuasa Rasuah penyelewengan Membabitkan Polis pun Menjadi kontroversi Pembualan netizen Di sosmed Bahkan Kes masih berjalan Dan ditutup Tetapi Penyalah gunaan Kekuasaan Penguat Kekuasaan Oke Undang-undang Tak boleh Sewenang-wenangnya Oke Bahkan Ada backup Dari Kalangan Pihak atasan Kerajaan Dan dari politik Yang berkepentingan Bila dah rasa Diri Terpaling berkuasa Ada polis pun Masih rasa Tak selamat Itulah Kan Ada polis pun Tapi rasa Tak selamat Kebanyakan polis Salah guna Itulah Jangan sampai lah Image polis tu Jadi Jelek Kita perbaiki Perbaiki Semogalah Kedepannya Bisa lebih baik lagi Baru-baru ini Kes polis Bunuh seorang wanita Dari Sarawak Harap-harap Ada keadilan Untuk si mangsa Polis tak guna Kes yang sangat Menyedihkan Kalau terlepas Hukuman di dunia Tak akan terlepas Hukuman di akhirat Betul Oke guys Ternyata komennya Seperti itu Dan semoga ya Polis ini Semakin baik Dengan adanya polis Kita bisa Lebih aman lagi Lebih istilahnya Itu kayak Merasa Aman Merasa Dilindungi Bukan Bukan malah Adanya polis Itu malah Kayak Takut Ini Karena Mereka menggunakan Apa namanya Kekuasaan Untuk Otak mereka sendiri Kadang seperti itu Tapi ya memang Terjadi di akhir Zaman ini Pasti seperti itu Dan kita berdoa Semoga kita diselamatkan Dan semoga 8 case Orang awam Saman polis Dari Ras Daniel Dapat Bermanfaat Untuk kita Semua Dan Kalau memang Ya salah Maksudnya Ini Salah Ini Gak bisa Saya merasa Dianiaya Kalau kita Benar Tapi dianggap Salah Kita memang Harus membela diri Seperti itu Tapi kalau kita Salah Kita akui Seperti itu Oke Itu dulu videonya Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Oke Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Apabila ada Selamat Tidak Dimaafkan Saya Pak Min Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih